Pak Heri Trilukman, Budi Santoso, M.Kom, MPD, selaku CEO eGuru.id. Yang terhormat, Ibu Rati Hidayah, SPD, MPD, selaku Direktur eGuru Foundation. Yang terhormat, Bapak Osman Freddy, Oktav Rizal, SPD, selaku narasumber kita. Yang terhormat, Bapak Ibu, peserta in-house trainee. Serta seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadiratnya karena limpah karunianya kita dapat berkumpul di ruang maya ini menimba ilmu dalam in-house training malam hari ini. Apa kabar, Bapak Ibu Guru? Hebat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya, Bapak Ibu. Baik, hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arum Nabila Rizki sebagai Master of Ceremony dalam in-house training yang mengangkat tema praktik, membuat desain dengan kanva, dan materi pada malam hari ini adalah efisiensi penggunaan kanva. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang ketiga, diskusi dan tanya-jawab. Dan acara yang keempat, penutup. Baik, untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk dalam posisi tegap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyar jurusan multimedia dan melanjutkan studinya ke Universitas Negeri Semarang jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Pengalaman kerja beliau cukup banyak. Salah satunya yaitu menjadi freelance, master of ceremony, dan moderator event. Sedangkan pengalaman organisasinya juga banyak. Salah satunya menjadi founder komunitas Derma Fund Sedeka Asik. Selamat malam KA Walfa Yusin atau KAW. Halo, selamat malam KA Arum atau KA Nampil atau KA Rizki ini. Kita baru pertama kali berjumpa ya. Selamat kenal ya. Ya, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah puji syukur. Baik. Ini meskipun cuacanya tadi, Alhamdulillah hujan ya Semarang ya. Karum, gimana ini, Kak Arum? Di Jombang, Kak. Di Jombang, oke. Oke. Oke, udah siap untuk salam ini, Kak. Oke, bismillah. Udah siap. Insya Allah. Oke. Tanpa berlama-lama, acara saya serahkan kepada Kak Awis, laku moderator, untuk memandu in-house training. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kewajikan, rahayu, selamat malam, dan salam catra kepada semuanya. Yang terhormat, Bapak Heri Tirlukman Budi Santoso, M.Kom MPD, selaku CEO EGROD ID. Yang saya hormati, Ibu Rati Hidayah, SPD MPD, selaku Direktur EGROD Foundation. Yang saya hormati, Bapak Osman Freddy Oktafrisal SPD, selaku narasumber in-house training praktik membuat desain dengan kanva. Yang saya hormati, Kepala SD Negeri 160 Tarampang, Sulawesi Selatan. Kepala TK PGRI 2 Bululawang, Jawa Timur. Kepala TK Akar Panrita Maminasata Makassar. Kepala SMP Swasta PT KBAS. Yang saya hormati, segenap Bapak-Ibu peserta EGROD training bench ketiga. Serta para Bapak-Ibu peserta yang sedang menyaksikan channel YouTube. Puji syukur, mari kita panjutkan ke Tuhan yang maesah atas limpahan rahmat dan karunianya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya melalui Zoom Meeting untuk belajar bersama. Belajar kembali untuk menimba ilmu dalam in-house training dengan tema praktik membuat desain dengan kanva. Bapak-Ibu, izin melakukannya kembali, tadi sudah dikenalkan oleh K. Arum. Nama saya Awal Faizin, biasa dipanggil AW atau Faizin yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Bapak-Ibu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan keberkahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa cukup, kan? Baik, Bapak-Ibu, kita sudah sampai dalam page ketiga in-house training. Bapak-Ibu menjadi peserta spesial karena in-house training ini spesial untuk Bapak-Ibu yang mendaftar, sehingga pelatihannya sangat eksklusif. Ini diikuti oleh beberapa sekolah saja. Ketika di page pertama, diikuti oleh satu sekolah. Kemudian di page kedua, diikuti oleh dua sekolah. Dan ini banyak sekali, ada empat sekolah. Ada peningkatan Bapak-Ibu semuanya karena sangat eksklusif. Dan salah satu benefit mengikuti in-house training ini, topiknya bisa dibentukkan oleh Bapak-Ibu guru dan kesepakatan pada pertemuan ketiga, top page ketiga ini, in-house training mengusung tema praktik membuat desain dengan kanva. Karena aplikasi ini banyak sekali, bukan hanya untuk desain, bukan hanya untuk membuat, apa namanya, postingan ataupun membuat powerpoint ataupun membuat paparat presentasi. Namun banyak sekali ternyata yang kita atau bahkan saya belum mengetahui tools-tools yang ada di kanva ini. Nah, nanti tentunya kita bersama, narasumber yang ahli dalam kanva. Namun sebelumnya, bagi Bapak-Ibu yang belum memfollow akun Instagram dari eGuruID dan juga eGuruFoundation, silakan di-follow. Dan bagi Bapak-Ibu yang belum subscribe di channel YouTube eGuruID, eGuruTV maksud saya, silakan bisa di-subscribe. Baik, Bapak-Ibu, tanpa berlama lagi, saya akan mengundang narasumber pada in-house training base ketiga malam hari ini. Isinkan saya untuk aksesori terlebih dahulu. Sudah tampil di layar Bapak-Ibu. Beliau lahir di Duri, 05 Oktober 1987, beralamat Jalan Karebak di Babu Salam, Duri, Kesamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kemudian WA ataupun Telegram, bagi Bapak-Ibu yang bersilat ramai bisa di 081-175-8043. Instagram beliau ada adosmanfof. Reaktifkan beliau, SDS Judika, kemudian SLTP 4 Mandau, kemudian melanjutkan di SLTA 2 Mandau, kemudian melanjutkan di Pendidikan Bahasa Inggris, di Riamamedan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, Bokjar, Pekan Baru. Kemudian semester 2, Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, Bokjar, Pekan Baru. Rewat Kedinasan, beliau merupakan guru di SDS Kanaan 2006 sampai dengan 2017. Kemudian beliau merupakan kepala sekolah di SDS Kanaan 2017 hingga sekarang. Reaktifkan organisasi beliau, beliau merupakan sekretaris K3S Rayon II Kecamatan Mandau, kemudian sekretaris K3S Kecamatan Mandau, sekretaris PG Riksaan Mandau, kemudian bidang Kominfo PGSS, kemudian pengurus andalan Wasliteh Bangkuaran Mandau. Wah ini beliau gagah, kemudian banyak pengetahuannya, banyak pengalaman organisasi, tentunya banyak juga nanti ilmu yang akan dibagikan oleh menara sumber yang satu ini. Langsung saja kita undang beliau Bapak Osman Freddy Oktavrisal SPD. Selamat malam Pak Osman. Selamat malam Mas Faizin. Halo, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah punya syukur sehat Pak. Pak Osman apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, luar biasa ya Pak ya. Berarti Pak Osman tadi dari perikulasi yang saya baca, sedang menempuh pendidikan magister, berarti Pak ya? Iya, cuman itu kemarin kayaknya yang lama banget ya. Sekarang udah selesai semester 4 malah. Nah, jadi semester 5 sekarang ini dalam menunggu ACC ini sih untuk proposal dari pemimpin 2. Oke, baik. Berarti tidak sibuk-sibuknya nih ya, tapi masih menyempatkan. Terima kasih Pak Osman sudah menyempatkan untuk belajar bersama Bapak-Ibu Guru tentang praktik pemadisan kan. Karena ini memang ahlinya nih ya, ahlinya-ahlinya lah pokoknya. Masih belajar, masih belajar. Baik Pak, karena di sini memang belajar semua dan karena dunia teknologi sangat dinamis, jadi ini sangat penting juga untuk Bapak-Ibu Guru kuasai kan, Pak. Karena salah satunya guru ataupun di bidang pendidikan di fasilitasi kan, tanpa education kan, jadi fasilitas ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, kira-kira pemanfaatannya bagaimana? Mungkin tanpa berlama lagi, In-House Training Praktik Membuat Desain Kanfa hari Selasa, 14 Maret 2023. Saya serahkan ke Pak Osman, silahkan. Baik, thank you banget Mas Faizin. Makasih banyak. Halo, sempat malam Bapak-Ibu Guru Hebat di Indonesia. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Saya boleh membersamai Bapak-Ibu dalam In-House Training Praktik Membuat Desain dengan Kanfa. Ini luar biasa sekali karena secara pribadi, bukan hanya perdana, tapi juga acaranya menjadi sebuah spesial buat saya karena harus ketemu dengan hanya empat sekolah nih. Ya, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Bapak-Ibu dari empat sekolah, bisa saja itu seluruhnya yang datang, atau mungkin perwakilannya, tapi yang pasti ada keinginan yang besar dari Bapak-Ibu Guru Hebat semua, untuk bisa belajar. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngebahas tentang praktek membuat desain kanfa ya Bapak-Ibu ya. Dimana kalau kanfa sekarang itu udah menjamur tuh dengan sangat cepat sekali Bapak-Ibu. Bagaimana kanfa itu sendiri menjadi ikonnya powerpoint nih kayaknya gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau misalnya seseorang guru, pemateri, instruktur, atau dosen tuh kalau nggak pakai kanfa tuh rasanya ada yang kurang. Menurut pribadi saya ya, karena saya pikir banyak sekali desain yang bisa Bapak-Ibu disiapkan di kanfa itu untuk membuat kita secara waktu efisien, secara tenaga juga, secara ide juga ya Bapak-Ibu ya. Bukan maksud kita menjadi pelagiasi, namun memang kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi-teknologi sekarang, atau aplikasi-aplikasi sekarang, itu membuat Bapak-Ibu dan saya bisa menghemat beberapa pekerjaan dan beberapa waktu. Jelas saja, sebagai contoh nih, kalau zaman dulu sebelum kita mengenal yang ada namanya kanfa, ketika Bapak-Ibu misalnya kita anggap saja membuat powerpoint untuk pembelajaran. Kalau Bapak-Ibu menggunakan powerpoint biasa yang dimulai dari awal, tentunya Bapak-Ibu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendesain hurufnya, gambarnya, warnanya, kemudian itu lagi adanya estetiknya, kemudian juga adanya kreatifitasnya, menarik atau tidak, dan lain sebagainya. Kecuali kalau Bapak-Ibu seorang yang tidak melakukan dulu, yang penting pokoknya punya powerpoint gitu ya kan. Tapi ternyata pembelajaran-pembelajaran kesini nih Bapak-Ibu membuat saya dan Bapak-Ibu tersadar bahwa kita tidak cukup hanya bisa menampilkan sesuatu atau selain itu di layar LCD gitu Bapak-Ibu ya. Tapi harus bisa nih Bapak-Ibu membuat siswa-siswa kita itu menarik, khususnya buat anak-anak. Bapak-Ibu pasti paham bagaimana visual atau pandangan mata itu bisa membuat mereka sendiri itu tertarik untuk melanjutkan pembelajaran bersama dengan kita. Itu yang perlu sekali Bapak-Ibu. Itu salah satu dari powerpoint yang akan masuk dalam materi kita. Dan akan banyak lagi nih Bapak-Ibu beberapa karya-karya guru atau kemudian juga desain-desain yang Bapak-Ibu guru bisa lakukan. Jadi intinya nih Bapak-Ibu luangkan waktu dua hari kita belajar bersama. Mungkin di hari pertama ini saya lebih banyak membuat Bapak-Ibu paham dulu gitu ya Bapak-Ibu ya. Dan akan ada beberapa nanti spill untuk aktivitas pembuatan desainnya dan besok kita akan lebih padatkan lagi. Baik saya akan coba share screen ya Bapak-Ibu ya. Oke. Nah baik Bapak-Ibu. Oke. Di sini Bapak-Ibu kita akan menggunakan, kita akan belajar nih bagaimana kita menggunakan card-card itu Bapak-Ibu ya untuk pendidikan ya khususnya untuk Bapak-Ibu dan saya sebagai guru gitu ya Bapak-Ibu ya atau sebagai dosen. Karena memang, tapi di sini nggak ada dosen ya, pasti semua guru ya Bapak-Ibu ya. Mungkin kepada kepala sekolah yang kadang-kadang itu perlu Bapak-Ibu menjelaskan beberapa hal kepada guru-gurunya supaya guru-gurunya juga merasa bahwa kita sebagai pimpinan sekolah adalah orang yang kreatif. Kita juga perlu nih membuktikan gitu ya. Baik, Bapak-Ibu saya akan tunjukin dulu beberapa kemudian yang Bapak-Ibu nanti bisa pahami tentang card-card itu sendiri gitu ya Bapak-Ibu ya. Ada nih Bapak-Ibu aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang itu Bapak-Ibu hanya bisa dibuka tuh misalnya di laptop gitu ya Bapak-Ibu ya. Karena apa? Karena tidak ada punya bentuk aplikasinya yang bisa dibuka atau di-download dari Play Store gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, kalaupun dia bisa dibuka melalui Google kemudian untuk edit, mengeditnya nggak bisa gitu. Tapi si kanva ini sendiri itu luar biasa sekali ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa membuka, mengakses kanva itu menggunakan web gitu ya Bapak-Ibu ya. Menggunakan laptop tepatnya itu maupun juga Android gitu Bapak-Ibu. Jadi ini luar biasa sekali. Ketika Bapak-Ibu buka dari laptop keuntungannya mungkin ya lebih besar. Bapak-Ibu bisa lebih puas begitu ya. Sementara kalau di Android mungkin lebih kecil. Tapi pada kenyataannya mereka selain terhubung. Ya kan? Misalnya saja Bapak-Ibu mungkin suatu ketika mau membuat PowerPoint nih Bapak-Ibu ya untuk pembelajaran besok misalnya di dalam laptop Bapak-Ibu. Kemudian dengan akun yang sama dengan HP Android Bapak-Ibu mengerjakan PowerPoint-nya itu di laptop nih gitu ya kan. Eh tiba-tiba Bapak-Ibu teringat. Sudah setengah perjalanan Bapak-Ibu misalnya teringat nih ada kerjaan yang penting yang harus keluar rumah. Sehingga Bapak-Ibu harus tinggalkan laptopnya. Jangan khawatir Bapak-Ibu. Misalnya lagi Bapak-Ibu misalnya harus perjalanan ya jauh gitu ya Bapak-Ibu ya. Terus atau mungkin ada momen itu yang harus menunggu gitu. Bapak-Ibu jangan khawatir. Ketika Bapak-Ibu sendiri sudah punya konsep dan Bapak-Ibu tahu apa yang Bapak-Ibu saksikan. Bahkan Bapak-Ibu dalam perjalanan pergi tadi Bapak-Ibu bisa cukup menggunakan handphone Bapak-Ibu untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena dia terhubung banget Bapak-Ibu. Yang pasti Bapak-Ibu masuk di dalam laptop dan di dalam HP-nya itu masuk dengan akun yang sama. Itu kan luar biasa sekali ya. Kemudian interface sederhana tapi lengkap. Maksudnya tampilan awalnya itu Bapak-Ibu itu sangat sederhana yang membuat kita itu gampang sekali untuk paham dan mengerti. Kemudian kita tidak boleh salah. Sekali putih sederhana tapi lengkap gitu ya kan. Terus kemudian tersedia banyak sekali template dan bisa tinggal di-edit. Artinya apa? Ada banyak sekali Bapak-Ibu jenis template-template yang memang itu kita itu bisa gunakan nih Bapak-Ibu. Jadi ketika templatenya sudah tersedia sesuai dengan tema yang Bapak-Ibu inginkan pilihannya sebenarnya ada dua. Apakah Bapak-Ibu menggunakan template itu bulat-bulat atau Bapak-Ibu menggunakan template tersebut tapi ada editannya. Editannya itu bisa berupa apa? Khususnya berupa isinya ya Bapak-Ibu ya. Tapi kalau hurufnya mungkin Bapak-Ibu tidak berubah. Kemudian warnanya tidak berubah. Gambarnya tidak berubah. Atau yang kedua, Bapak-Ibu gunakan template yang menarik sesuai hati Bapak-Ibu. Terus yang kedua, Bapak-Ibu edit gitu. Jadi editnya tidak hanya isi kata dan kalimatnya. Tapi kemudian warna juga ada beberapa yang Bapak-Ibu juga supaya mungkin tidak kelihatan terlalu sama. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya lagi. Banyak sekali fiturnya Bapak-Ibu ya. Banyak sekali Bapak-Ibu. Sampai kita itu kadang-kadang itu tidak bisa hitung. Sudah berapa banyak yang tersedia gitu Bapak-Ibu. Saking banyaknya dan tidak ada habis-habisnya. Dan saya percaya juga, bahkan si kanfa ini sendiri, melakukan banyak sekali terus pembaruan. Supaya apa, supaya guru-guru juga yang termasuk dalam bilangan orang-orang yang suka sering menggunakan kanfa itu, mereka merasa semakin nyaman, semakin senang gitu ya Bapak-Ibu ya. Atau siapapun gitu ya. Bahwa kanfa itu sendiri selalu upgrading gitu ya. Dan upgrade-nya dengan cara memperbanyak isi dari fiturnya. Kemudian desain grafisnya Bapak-Ibu bisa diunduh. Nah, kadang-kadang itu Bapak-Ibu, ada beberapa aplikasi yang saya lihat itu mereka bisa ngunduh, tapi hanya 9-3 atau 4 atau 5. Itu kan sangat disayangkan sekali. Sehingga mereka harus ke pro-nya dengan biaya yang pasti ada hitungannya ya Bapak-Ibu. Tapi si kanfa itu sendiri, selain desain grafisnya itu bagus, dia juga Bapak-Ibu bisa diunduh dan dibayarkan dengan beragang format. Jelas, beragang formatnya maksudnya apa? Misalnya presentasi PowerPoint yang kita buat, kita bisa mengunduhnya dalam bentuk PPT, mengunduhnya dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk PNG, kemudian JPG, dan lain sebagainya. Kemudian tidak memerlukan ruang penyimpanan. Maksudnya, Bapak-Ibu jangan khawatir, handphone Bapak-Ibu atau laptop Bapak-Ibu kehilangan daya tampung yang besar. Karena apa? Karena menggunakan gambar terus-menerus. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena semua yang Bapak-Ibu kerjakan itu secara otomatis sudah tersimpan dalam aplikasinya sendiri. Yang tentu akun Bapak-Ibu. Artinya, kalau Bapak-Ibu kerjakan sebanyak apapun di aplikasi yang akun-akun Bapak-Ibu, maka itu tidak akan pengaruh kepada laptop Bapak-Ibu. Kecuali Bapak-Ibu download semuanya dan masuk, itu beda cerita. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apalagi Bapak-Ibu ada tersedia fitur otomatis. Maksudnya, ada fitur-fitur yang membuat kita itu jadi lebih mudah untuk bekerja. Jadi, kita tidak perlu repot dan sebagainya. Kemudian, bisa mengasihkan uang. Why not? Kenapa tidak bisa mengasihkan uang? Pasti bisa banget. Kenapa bisa mengasihkan uang? Karena banyak sekali sekarang Bapak-Ibu, bahkan orang-orang yang berjualan, kemudian yang kerjaannya sebagai disini grafis, pada akhirnya mereka menggunakan kateval Bapak-Ibu untuk bisa dipesan orang lain, dibooking orang lain, karya kita bisa dibeli orang lain. Padahal, mungkin tidak butuh waktu yang panjang dan lama, seperti misalnya sebelumnya mereka menggunakan aplikasi-aplikasi hebat lain. Jadi, ini benar-benar bisa cari cuan. Bahkan seorang gurumu sendiri, tidak masalah. Pulang sekolah itu seharusnya harus bisa, apa, ada orderan menerima ya, pembuatan dari brosur, pembuatan dari pamplet, dan sebagainya. Keren banget ya. Dan yang sebelahnya itu adalah teman diri. Artinya apa, Bapak-Ibu? Ada kelebihan dari kanfanya sendiri, kita bisa Bapak-Ibu terus untuk melatih diri gitu, Bapak-Ibu ya, dalam pembuatan-pembuatan apa nih? Pembuatan soal, pembuatan komik, pembuatan PowerPoint, pembuatan cerita bergambar, konten-konten dari Instagram, TikTok, dan sebagainya. Pokoknya keren banget ya. Nah, kekurangannya mungkin bagi Bapak-Ibu yang kadang-kadang itu sulit sekali dengan akses internetnya, karena memang pasannya jauh dari perkotaan, mungkin ketika sudah lewat, sudah lama gajahnya menipis ya, nggak ada beli internet, itu wajar jauh. Kemudian itu ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses dengan akun premium. Hanya bisa diakses dengan akun premium. Nah, ada caranya. Jika Bapak-Ibu diakun biasa. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak-Ibu dan saya tidak bisa memiliki akun premium tanpa berbayar? Bisa banget. Ya, itu dengan cara apa? Bapak-Ibu mendaftar, kemudian juga masuk melalui akun belajar idenya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi, akun belajar ide yang sudah disiapkan oleh pemerintah tadi, membuat akun dari kanpa Bapak-Ibu sendiri akan menjadi pro atau premium. Itu keren banget loh Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu yang menggunakan akun biasa seperti Gmail atau Yahoo, boleh diajukan untuk apa? Untuk akun Bapak-Ibu diakses. Itu bagi mereka yang memang tidak memiliki, ini ya, tidak memiliki akun belajar atau belum. Kayaknya seperti itu. Dan kemudian, dia juga butuh internet yang stabil. Ketika Bapak-Ibu misalnya merekam video, dan sebagainya itu, butuh internetnya yang stabil. Nah, ini agak premium, tapi udah lama sebenarnya sih. Ini ya, kira-kira yang akan Bapak-Ibu harus bayar kalau pakai premium. Kalau Bapak-Ibu tidak mau menggunakan akun belajar ide atau mendaftarkan akun biasanya itu untuk bisa jadikan akun pendidikan. Nah, seperti ini kan. Sangat rugi sekali kalau Bapak-Ibu tidak menggunakannya. Seperti contoh ya, di Canva Basic itu Bapak-Ibu ya, Canva Free Canva Basic itu saya buatnya gitu, bahwa kalau di siri gratisnya Bapak-Ibu, template gratisnya Bapak-Ibu yang banyak banget. Kalau di gratis itu hanya 250 ribu. Tapi kalau di Canva Pro itu ada sekitar 420 ribu. Pertanyaan saya, apakah Bapak-Ibu bisa menggunakan semua 420 ribu itu dalam waktu yang sempit? Gak bisa dong. Itu banyak sekali, lama sekali waktunya lagi. Jadi, gak ada abis-abisnya ya. Kemudian foto di Canva Free itu hanya ada 200 ribu foto. Sementara di Canva Pro itu ada 71 juta foto. Wow, keren. Kemudian track audionya di Canva Free itu ada hanya 75, tapi di Canva Pro itu 25 ribu. Kemudian di elemen grafiknya pada Canva Free itu 57 ribu. Sementara di Canva Pro 4,5 juta. Ngeri banget ya. Kemudian itu di Canva Free itu video grafisnya ada 13 ribu. Sementara di Canva Pro itu 2,5 juta. Kemudian penyimpanan account-nya itu 5 GB di Canva Free. Sementara ini 100 GB. Wow. Kemudian font-nya ada 1.700 font. Di Canva Pro ada 3 ribu. Kit merknya tidak bisa hilang di Canva Free. Canva Pro bisa. Bagaimana peserta belakang tidak bisa di Canva Free. Sementara di Canva Pro bisa. fitur ubah kurang cepat tidak bisa di Free. Sementara di Premium bisa. Penjadwal konten sosial media ke 8.000 font. Tidak bisa di Canva Free. Sementara di Canva Pro bisa. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Jadi ini semua membuktikan bahwa Canva Pro itu memang luar biasa. Nah Canva Pro-nya tadi gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup masuk dengan akun belajar idenya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjadi akun pro. Oke. Nah. ada tipsnya Bapak Ibu menggunakan Canva nih. Yang pertama setelah menemukan apa hal yang kita lakukan kita dapat memilih layout yang sesuai dengan seleranya kita di Canva tersebut. Biasanya mata kita akan menjubi selera hati lalu tinggal lebih biasa aja deh. Ya kan? Nah jika sudah diperiksa maka kita harus membuat geberakan baru dari alam sadar di kanva kita nih. Yang pastinya dalam dunia desain itu bisa saja nih tanda penggiritan dalam juga banyak dunia desain akan lebih biasa atau juga diperlukan penyelitian yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jika kita sudah membuat desain tertentu kita gunakan kata-kata yang berbeda dari sebelumnya yang kamu kutip ya. Misalnya kalau kita menggunakan template yang berbahasa Inggris bisa dong kalau kita ganti jadi bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya nggak terlalu mirip gitu Bapak Ibu ya. Dan apabila terdesak kita bisa mencari gambar-gambar lain di Google misalnya karakter dengan masker. Luar biasa nih Bapak Ibu. Oke. Itu dia Bapak Ibu penjelasan sedikit tentang si kanvasnya tadi. Supaya apa? Supaya kita paham kita mengerti so ngapain sih belajar kanvas so ngapain sih untuk apa mau ngapain gitu kayak-kaya. Oke. Saya mau kenalan dulu nih buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini boleh. Kira-kira nih Bapak Ibu sebelum kita praktek tuh saya mau kenalan lagi kira-kira gimana ya bisa nggak Bapak Ibu? Ini Bapak Henny Sulening nih dan Ibu Nurliah Ibu Nurkiah boleh di open mic ya. Ibu Henny Sulening Ibu Nurliah dan Ibu Nurkiah Apakah bisa menjawab memberikan feedback? Halo? Oke. Kalau Ibu Henny bisa unmute mic it up dahulu. Silahkan. Oke. Wah. Pada malu-malu nampaknya Bapak voice in. Surtinya apa ya? Oh ini Ibu Henny sudah buka open mic. Halo Ibu Henny. Silahkan Ibu. Halo. Halo. Ya ini saya Ibu Henny. Iya. Ibu Henny kita kenalan dulu dong. Tadi saya sudah spill materinya. Kita mau praktek nih. Tapi saya pengen tahu dulu nih pesertanya saya nih. siapa ada dan dari mana. Kan begitu. Ibu Hennynya dari mana? Saya dari Makassar. SDIPTK ini Ibu. Dari TK Akar Pantita. Oke. Ibu Henny sendiri di sini atau ada temannya dari TK itu? Ada teman saya juga. Siapa nih temannya? Jatuh. tapi nggak masuk ya? Sama Ibu Anies. Tapi mereka nggak masuk ya di Zoom ini ya? Ada Bu Lia juga. Bu Lia. Oke. Bu Lia. Bu Lia. Oh Bu Lia itu temannya. Ya halo. Ibu Lia temannya Ibu Henny ya? Ya betul Pak. Dari TK yang sama? Iya. Dari TK yang sama. Luar biasa sekali. Terima kasih. Tapi kalau Ibu Nurkia tidak ada TK yang sama ya? Sama Pak. Ibu Nurkia juga dari TK yang sama. Oh oke. Ibu Nurkia itu sama. Oke baik. Dimana nih Ibu tentang kanfanya sendiri kebayangnya seperti apa sih sebenarnya? Ya kanfanya itu kalau menurut saya Pak itu kanfanya itu asik. Bermain-main di kanfanya itu asik. Sudah sejauh mati. Karena apa yang memudahkan kita untuk mendesain karena sudah tersedia template-template yang di dalam sudah ada elemen-elemen yang kita tinggal menyusun bagaimana membuat desain itu supaya menarik. Ibu Nurkia sendiri sudah menggunakan kanfa berapa lama? Saya menggunakan kanfa itu sudah sudah ya sudah gak lama sih Pak. Sekitar satu tahun mungkin saya menggunakan kanfa. Sering atau oke sering atau sesekali aja atau pernah gitu? Ya sesekali saja Pak. Oke Ibu Heni gimana? Iya gak apa-apa Pak. Ibu Heni gimana Ibu Heni? Kalau saya baru ya Pak baru kanfa. Oke no problem ya. Asik pertama kali saya tahu kanfa itu oh begini ya begini ya jadi banyak apa? Banyak template terus bisa mendesain yang gambar-gambar yang cocok buat anak TK kan. Iya kemudian kalau boleh tahu tuh Bu Heni pernah menggunakannya tuh pakaiannya waktu itu tuh apa sih? untuk buat media. Media ya pembelajaran itu memang benar-benar bikin presentasi atau bagaimana? Ya tentang kayak gambar-gambar dulu lalu anak-anak kan suka gambar-gambar ya Pak ya. Siap oke ini ada kepala sekolahnya gak disini? Enggak ada. Oh gak ada ini guru semua ya? Iya. Oke Bu Heni makasih banget saya akan kita akan coba dulu Bu Heni ya karena memang nanti teman-teman yang dari SD lain dan kalian kan juga akan tonton di selan ulang ya Bu Heni ya jadi saya akan coba nih menggunakan powerpoint dulu nih untuk pembuatan malam hari ini yang pertama ya Bu Heni ya iya iya karena kalau in-house training ini kan benar-benar yang dekat banget ya sebenarnya karena kita tuh kalau dalam tetap muka offline gitu kan memang benar-benar harusnya tuh langsung ada tanya-tanya-jawab ya supaya kelasnya tuh ini bisa benar-benar interaktif gitu ya Bu Heni jadi jangan saya ngomong sendiri sampai selesai saya gak tahu nanti pesawatannya malah udah bingung mana-mana kan begitu ya Bu Heni ya 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 Pak jadi Bu Heni gak mau tunjukin wajah ya mungkin lagi repot mulusin anaknya sekalian ya oke thank you ya saya oh satu lagi Ibu Heni sudah akunnya sudah akun belajar ide gak sudah Pak udah ya itu satu sekolahnya udah pakai akun belajar ide atau hanya Ibu Heni sudah pakai akun ID keren banget thank you ya saya akan coba nih oke baik nah saya anggap nih Bapak Ibu semuanya sudah masuk di kanva ya nah Bapak Ibu sekali lagi saya mau sampaikan Bapak Ibu tuh memang harusnya sudah berada nih Bapak Ibu di kanvanya tuh dengan menggunakan akun belajar idenya masing-masing ya supaya apa supaya kita bisa mendapatkan semua yang pro tadi supaya kita bisa mendapatkan berbagai akses premium tadi ya luar biasa banget ya jadi Bapak Ibu yang belum ayo dong dicoba langsung ya sekarang kita tuh akan coba nih Bapak Ibu lihat ini adalah fiturnya ini adalah fitur depannya Bapak Ibu yang dimana tuh nampaknya sepertinya sederhana banget ya Bapak Ibu ya tapi ini lengkap sekali ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu boleh lihat disini saya akan coba sedikit ya di bagian kanan atas ini ada tulisan seperti saya ini Bapak Ibu langsung ada tulisan 0.0.0.0 itu karena apa karena nama akunnya saya memang 0.0.0.0 kalau saya klik itu terlihat langsung akunnya adalah akun belajar ide ya Bapak Ibu ya di bawahnya ada pengaturan akun kita lihat apa saya disini untuk mengubah foto kemudian bisa katakan tidak bisa mengubah nama karena selama SSO kemudian sudah bisa mengubah email karena sudah SSO kemudian disini ada pengguna apa pengaturan bahasa kemudian ada tentang akun mudah sosial yang terhubung ya kemudian apalagi nih tema dan sebagainya gitu ya itu dia itu dia Bapak Ibu selalu di bawahnya lagi ada dapatkan bantuan nih untuk Bapak Ibu kalau kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan gitu ya kan yang terkait dengan kanva langsung kepada pusatnya gitu kemudian di bawahnya juga ada tentang tim ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu boleh punya tim yang banyak sekali sesuai dengan kira-kira Bapak Ibu khususnya Bapak Ibu yang kalau di sekolah SMP atau SMA mungkin yang menggunakan kanva-kanva maksudnya yang siswanya bisa langsung gunain kanva diajarin gitu boleh sekali kalau Bapak Ibu itu langsung buat tim-timnya gitu ya supaya gampang kontrolnya ya kan kemudian apalagi ya itu aja untuk bagian kanan disebelahnya ada tulisan buat desain nih Bapak Ibu ya kan kemudian dimana lagi coba kita tengok nah disini dibawahnya Bapak Ibu ada untuk notifikasi ya kemudian ini ada pengaturan akun dimana pengaturan akunnya mungkin tadi sudah kita lihat bersama kemudian ada lagi disini Bapak Ibu ada oke undu aplikasi ya serasa kita tidak perlu undu sekarang oke kemudian dibawahnya Bapak Ibu kita akan menelusui konten yang pernah kita buat atau yang ada di kanva Bapak Ibu tinggal ketikan judulnya saja pengen apa nanti mungkin bisa dibantu kan gitu ya nah apa saja sih yang mau di yang ditunjukin disini jadi kanvas ini itu menyebabkan Bapak Ibu yang ini adalah desain-desain yang seperti apa ya ditunjukin dokumen papan tulis presentasi dan lain-lain sebagainya disini ada bentuk dok ada bentuk papan tulis ya coba lihat ya nah cukup luar biasa bentuk papan tulis oke kemudian ada bentuk presentasi kemudian ada bentuk media sosial nah media sosial apa saja yang sudah pernah saya buat atau tolongan buat gitu ya kemudian ada juga bentuk video kemudian ada bentuk produk cetak kemudian ada bentuk apa lagi situs web wuih serang-serang banget ya kemudian ada banyak lagi disini Bapak Ibu nah infografi sekolah sepoto wallpaper desktop diagram sampul buku peta pikiran sampul menjelal latar belakang peta zoom kalender poster lembar kerja laporan agenda komik proposal jadwal kelas peta konsep sampul statistik peragam konsep itu banyak banget nih Bapak Ibu gak habis-habisnya ya luar biasa sekali Bapak Ibu sampai bakal ada kebatas buku nih kadang-kadang kita kan suka kerepotan ya kemarin tuh bukunya udah sampai lama berapa kita perlu memorasi buku ternyata si kanvas sendiri bisa nyiapin template yang untuk pembatas buku sendiri luar biasa kan nah itu dia Bapak Ibu tentang apa saja yang bisa dilakukan tadi kemudian Bapak Ibu masih di bagian awal ya kemudian di bagian bawah sini Bapak Ibu akan ditunjukin nih Bapak Ibu apa saja desain terakhir yang pernah sudah saya buat ya kan atau Bapak Ibu buat semua sedikit kalau Bapak Ibu orang yang rajin nanti untuk ketik-ketik untuk membuat tuh silahkan bisa dilihat banyak sekali Bapak Ibu seperti itu ya luar biasa sekali kemudian di bagian kanan deh bagian kiri tadi maaf dari kanan ya sekarang itu ada beranda kemudian ada proyek kemudian ada template-nya ya sudah juga kemudian apa lagi itu aja kayaknya yang paling perlu ya siap oke thank you sekarang kita akan masuk kepada pembuatan design nah ini dia design saya mau panggil dulu ya sebentar oke ya saya coba dulu Ibu Nurlia masih ada di sini ya masih pak masih ya masih semangat untuk mengikutinya nah oke kita coba dulu oke google oke sebentar ya mas Feijin halo iya bapak iya halo saya 30 detik 1 menit saya ambil air minum dulu karena sudah terasa us pula ya izin boleh oke 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 baik baik bapak ibu sambil menunggu dari Pak Wasman banyak sekali fitur-fitur yang ada di kanva ini yang bapak ibu wajib ketahui karena ini sangat memudahkan tidak hanya untuk membuat paparan ataupun slide presentasi yang eye-catching yang interaktif namun dibalik itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan bapak ibu untuk pendidikan pokoknya gak rugi bapak ibu hadir di in-house training page ketiga dengan tema kanva ini dan bapak ibu yang ada di channel youtube e-guru tv kami sama selamat datang selamat mengikuti in-house training page ketiga yang diadakan oleh guru foundation oke saya hadir kembali ke sini oke baik pak ya ya maaf karena kebetulan di rumah juga gak ada orang lagi saya harus bergerak sendiri ya oke baik bapak ibu kita akan masuk nih bapak ibu tadi saya akan contohkan screennya saya buka lagi oh my god oh my god oke baik kita sampai disini oke saya harus screennya itu yang langsung screen aja nanti kalau dia pindah layar bisa dengan gampang ya nah bapak ibu kemudian kita akan mulai nih dari buat desain disini nah disini wow amazing ya sangat banyak banget nih bapak ibu banyak sekali ya yang sudah aduh disiapkan oleh si kanfa tadi nih bapak ibu ya jadi ingat nih bapak ibu kenapa ya kalau tadi Pak Osman tuh selalu bilang tuh harus pakai akun belajar ide atau kalau pakai akun yang biasa segera didaftarin ada ininya ya ada link untuk pengirimannya langsung dari kanfa yang sendiri supaya apa supaya bapak ibu kalau misalnya bapak ibu nanti tidak pakai yang akun belajar ide atau akun biasa tapi didaftarkan ini terus tidak akan ada tulisan pendidikan ya dan tulisan pendidikan ini membuktikan bahwa bapak ibu sudah di akun pro nya gitu ya kan jadi kanfa for education ya nah saya contohkan misalnya ketika kita misalnya mau membuat misalnya infografis ya nah bapak ibu saya akan testing tuh di sebelah sini di bagian elemen apakah ada gambar yang mahkotah kalau biasanya bapak ibu pengguna akun biasa maka nanti untuk gambar-gambar keren itu itu selalu akan muncul nih bapak ibu seperti yang ini ya seperti sorry tadi sudah muncul satu ini seperti ini ya tulisannya ini edu edu ini ada gambar apa sih gambar dari itu topi wisuda ya bapak ibu ya nah kalau bapak ibu pengguna akun biasa ini maka gambar-gambar menjadi makfotah yang artinya tuh bersifat pro dan harus dibayar nih kira-kira seperti itu ya jadi jangan sampai rugi loh bapak ibu ya kemudian sudah sampai ya kita masuk ke bentuk dari infografis tadi nah bapak ibu ketika bapak ibu menggunakan infografis kosong bapak ibu berarti punya pilihan untuk membuat sendiri untuk membuat sendiri mulai awal dari pergandaan warna saya tunjukin disini bisa ganti warna saya pelan-pelan aja ya bapak ibu ya ya bapak ibu terserah aja mau warnanya apa aja kaya-kaya seperti itu nah bapak ibu boleh juga mulai mengetik secara manual disini ada tulisan teks di sebelah kiri nah lalu biasanya si kanva itu membuat langsung tipikal tulisannya bapak ibu ada yang gede banget ada yang sedang dan ada yang kecil ya jadi yang gede banget ada yang untuk judul yang sedang ini untuk judulnya yang ini untuk isi teksnya yang banyak saya akan ambil satu untuk judul banget ya judulnya misalnya kita buat apa nih bapak ibu buah-buahan misalnya gitu ya oke lalu kita geser nih ke atas nah bapak ibu silahkan tulisannya itu mulai diganti-ganti ya dirubah-rubah sesuai dengan hati ya gitu ya bapak ibu melihatnya yang seperti apa sih yang keren gitu ya bapak ibu seperti apa sih yang oke soalnya siapa manusia itu kan punya ini ya punya kebutan masing-masing ya bapak ibu ya nah kemudian bapak ibu apa yang bapak ibu mau buat dari buah-buahan tadi ya ini sebenarnya contohnya sudah ada kita lihat sendiri seperti ini ya kita akan tunjukin disini ada tulisannya dari it is not that ya kan gitu kan nah jadi disini langsung ada infografis tentang bahan saja yang termasuk bisa dimakan bahan saja yang tidak bisa tidak boleh dimakan nah hari ini kita buat buah-buahan atau kita buat lawannya sayuran karena kadang-kadang tuh orang-orang juga masih bingung antara buah dan sayur betul gak sih bapak ibu ya sebenarnya si siapa ya namanya tomat itu tuh buah apa sayur sih gitu kan ya bapak ibu harus harus tahu juga soalnya gurunya jangan sampai nanti gurunya malah gak tahu lagi ya bingung deh gitu ya jadi siapa yang mau dengar nah gitu ya bapak ibu ya jadi jadi emang bener-bener kita tuh buat gitu lalu ini kayaknya kurang bagus deh warnanya saya mau rubah dong up to you saya rubah ini aja saya rubah juga ini terus saya kayaknya agak keren banget up to black kawasman jadi saya mau ngubah deh agak miring-miring gitu ya misalnya yang gimana-gimana gitu misalnya begini oke oh itu saya agak terlalu miring banget ya ya mungkin ini kali ya nah kemudian ini nah yang kedua tentu tidak buah-buahan lagi ya tapi menjadi sayuran nah oke nah bapak ibu bapak ibu kan sekarang kan kemudian dibinta nih apa saja yang termasuk sayuran termasuk dari sayuran bapak ibu boleh binta bantuan om google atau mbak google gitu ya macam atau jenis sayuran gitu ya sayuran saya saya sengaja buat ini dan buah-buahan supaya bapak ibu bisa nanti buat gitu bapak ibu yang mana caranya untuk awal banget gitu ya kan oke kita lihat nih misalnya yang pertama ada advokat gitu ya itu saya akan terpokat ya nomor dua ada zaitun jagung ya kan mentimun oh dia sayuran buah ya labu oke jadi kita jangan bikin itu deh judulnya harus dirubah jenis 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 sayuran gitu aja dulu ya ya baru kita buat sini jenis buah oke nah nah jenis sayuran ini jenis buah ya bapak ibu jenis sayurannya kita lihat disini ada kol atau kubis nah bapak ibu kalau udah tau namanya kol atau kubis udah langsung mayankan aja di kanvanya kita akan cari kol atau kubis nih bapak ibu ya ini warnanya saya ganti dulu saya solvekan terlalu keras bapak ibu ya i don't like banget gitu ya bapak ibu oke ya oke bobahannya kita masuk tadi disini apa bobahannya bobahannya adalah contohnya seperti alpukat ya langsung masukin kita ambil dari kanva buah-buahan eh sorry si alpukat nah caranya bapak ibu untuk masukin gambarnya bapak ibu boleh ambil dari om google ini bapak ibu tinggal copy sorry klik kanan boleh simpan gambar ya simpan gambar kemana nih ke salah satu aja misalnya pokoknya kemana yang bapak ibu bisa ingat feature aja saya bikin ya oke nah ya kan begitu lalu di kanvanya bapak ibu tinggal unggah klik unggah terusin lagi unggah file nah bapak ibu tinggal ambil tadi si itu tadi ya si buah avokat tadi ada gak masih mana avokatnya ini oh sorry where are you avokat wah gak kelihatan si avokat oh di picture tadinya ya salah lagi nah dia masuk nih bapak ibu ke bagian sini ya udah tinggal bapak ibunya setelah dia masuk tinggal di klik tarik kesini geser aja gak apa-apa ini seperti itu namun kalau dilihat apakah menurut bapak ibu ini estetik apakah menurut bapak ibu ini indah apakah menurut bapak ibu ini is okay gitu ya kan bapak ibu ya nah kalau bapak ibu mengatakan kurang ya bener sekali saya juga malasnya itu memang kurang indah banget bapak ibu rasanya kayak waduh ngapain sih gitu ya kan oke oke lalu gimana caranya udah deh kita gak usah gunakan ini tapi kalau mau dipaksa gimana aku suka deh ya boleh sih diedit diedit aja nih misalnya diedit gambarnya bapak ibu boleh hilangkan latar belakangnya ya supaya yang tadi ini ada sisa-sisa ini gak usah ikut lah bapak ibu buat apa sih kan begitu ya kan coba ya lalu saya pelan-pelan banget nih ngajarnya bapak ibu supaya kita ha oke nih tapi gak keren banget ya Pak Osman kenapa gak keren banget masih ada tulisannya gitu eh masih ada tulisan lagi masih ada tangannya tangannya apa gak bisa hilang ya kan oh ternyata udah sebagian hilang ya bapak ibu ya mungkin bapak ibu juga baru sadar nih wah ternyata bisa hilang yang lainnya ya nah gitu kan oh ternyata gak indah juga ya gak bagus juga ya ya sudah kalau itu bapak ibu tidak usah ambil dari google so dari mana dong dari sini yuk 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 kita butuh dulu ya kita masuk ke elemen nih bapak ibu nah tadi kan untuk bentuk ini apa sih bentuk template-nya sudah disini ya kita ambil dari desain nih ya walaupun kita jadi gak pakai nih bapak ibu karena kita bentuk-bentuk mau kosong saya coba ajarkan dari kosong dulu ya saya mau pakai elemen nah disini bapak ibu singgah tuliskan alpukan nah wow it's okay is it okay keren banget nih bapak ibu mau pilih yang mana nih keren kan nah waduh saya sampai uh ya liatnya dia keren banget nih bapak ibu bapak ibu boleh lihat tuh bahkan sampai semua gambarnya yang sebelah sini tuh ada lambang tuh topi sarjana ya ini penandakan bahwa ini sebenarnya pro banget nih bapak ibu artinya kalau bapak ibu pakai ini bener-bener luar biasa keren gitu bapak ibu ya saya coba ini satu wih cantik banget ya bapak ibu ya ini ayo bawa-buahan apa lagi ada anggur udah tinggal diketik aja disini anggur lagi ketiknya nah ini dia amazing wow keren banget saya mau ini deh buahnya sudah sangat menggiurkan aduh aku pengen buahnya ini kayaknya arahnya ke sini dia posman bisa gak boleh tinggal diputur aja bisa gak ya diputur ya oh dia diputur bisa tapi oke 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 tapi kurang manis saya mau dong posman tapi kayak dibalikin gitu bisa gak bisa tinggal koik ini ada balik ah estetik banget ya always keren ya apalagi nih kemudian Apple si Apple ayo cantik bener ya ampun aduh sampai gak bisa ngilir nih ngilir ngilir apa lagi oke Aprikot Aprikot itu saya buku belum gak Aprikot gak kenal deh saya ganti RB aja ya saya gak kenal soalnya saya tulis yang saya gak tau gitu ya kan maksudnya mau ngejelasin sama orang nanti gak enak gitu Bapak Ibu walaupun sebenarnya itu adalah bentuk ini bentuk apa sih namanya buah juga gitu ya saya pakai ini ya supaya semuanya pada lihatnya ngiri oke apalagi kita jadi minta bantuan situ ya si asam asam apa nih gak ngerti deh belimbing I like belimbing not very much lah belimbing belimbang tadi ada ya nah kita ambil yang mana belimbingnya saya ambil yang ini deh gitu ya kan wah keren banget apalagi katanya Bengkuang beat ya si Bengkuang kira-kira Bengkuang jadi cantik gak sih oh my god bagus banget ya bagus ya Bengkuangnya ini yang saya ambil ini aja kebanyakan deh saya ini ah gak cantik ya dia gak manis saya ganti deh jangan buah Bengkuang beat aja dia gak beat oh dia gak bisa baca buah beat ya saya harus ketik coba nih nah baru muncul buah beat ya kan kita buat ya kita buat ya bener deh ini ya oke apalagi nih gak ngerti deh beri karica oh cempedak ya coba cempedak nah ini dia ada gak cantik warnanya cempedaknya bagus ada nah udah oke kan sekarang kita masuk ke sayuran cuci sayuran apa ini sayuran kol 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 oke kita lihat si kolnya wah kelihatan langsung cantik-cantik banget kita pake yang ini saja ya terlalu gede terlalu gede kita kecilin oke siap siap oke apa lagi kita siapkan lagi siap siap lagi brokoli ya hampir mirip banget ya sawi hampir mirip semua ya daun singkong dia dulu daun singkong ya daun singkong singkong keren banget ada ternyata dia ya saya suka banget nih singkong jadi pucuk ubi itu bagus banget ya sangat senang kali kita makannya pake ikan asin keren deh kemudian apa lagi nih bayamijo bayamijo oke ya bayamijo ini kalau mirip bayam ya ini aja deh orang pada bingung ini apa ini ya opoiki gitu kan kemudian apa lagi eh sorry ini kalau ini 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 betul gak sih termasuk itu kangkung kubis kubis apa mas sayur kubis 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 ya warnanya kan ada tadi sudah iya iya itu kalau aja kan sawi putih oh beda ya oh yaudah saya juga jadi nih kubis ya saya pilih aja deh yang menarik nih oke kemudian saya ambil lagi satu lagi tadi apa tadi tulisan sini ya oh buncis ya ya buncis tuh enak banget ya buncis kalau orang lagi foto tuh supaya giginya semuanya menyeringai satu dua tiga atau bilangnya buncis gitu kan buncis cis cis wah ini dia ini bapak ibu jadi kayak ibu teman kita tadi yang dari TK tuh bisa juga kelas 1 SD juga bisa semuanya bisa dipakai gitu jadi untuk apa tuh untuk kenalin anak-anak coba anak-anak tuh pasti suka nah bapak ibu ininya juga kan sebenarnya kayak tulisan buah-buahannya itu boleh bapak ibu juga ini ya bapak ibu tambahin misalnya di 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 kasih apa ya persegi panjang gitu ya kan coba kita coba dia ada gak disini ya ya atau kita buat elemen oh kotak aja jangan ini deh kita buat awan aja deh awan aja ya awannya kita cari yang cantik nih misalnya awannya yang mana yang ini misalnya kita taruh disini nah jadi bisa lebih ada sedikit variasi gitu bapak ibu terusannya kita kecilin nah jadi dimainkan-mainkan aja nih bapak ibu pokoknya gimana ceritanya nih supaya kita bisa gimana ya kita sendiri sebagai guru tuh suka gak sih hal-hal yang indah suka gitu yaudah kalau kita suka harusnya bapak ibu juga jangan dong siapin yang tidak menyenangkan hati anak-anak bapak ibu karena seperti itu ya kan kita pindahin kesini sayurannya kita pindahin tapi ini tadi ya warna hijaunya apa nah ini gimana pokok semua ini ketutup gak apa-apa silahkan diambil posisi lalu taruh dibundur nah seperti itu ya jadi bayangkan nih bapak ibu sudah bisa nah terus bapak ibu mau bikin apa bapak ibu misalnya mau lihat desain lain kan itu cukup cantik-cantik ya mereka bikin apa sih disini-disini dibawah-bawahnya apa gitu ya terserah aja bapak ibu bisa tulisan lain bapak ibu misalnya-misalnya bisa bikinkan gambar-gambar pensil-pensil peniti dan sebagainya gitu ya kan misalnya kayak pensil gitu nah ini misalnya taruhnya di mana nih ya pensil yang lebih ini misalnya ini dosa ini deh ini aja nah ya kan taruhnya bisa disini kira-kira cocok lah sih kira-kira gitu ya bapak ibu ya gini misalnya kan bapak ibu bisa dendakan supaya ketutup nih supaya yang sebelahnya itu bisa ketutup nah jadi kan ini gak kelihatan bapak ibu ya gak kelihatan kira-kira seperti itu ya untuk diatasnya juga saya mau dong posman silahkan nah taruh keatas nih gitu ya ini sebagai contoh aja lalu di apa dibalik vertikal nah gitu loh bapak ibu mungkin ini agak teksil aja karena dia ini kan kita jadi kayaknya buat itu ini apa ya beda lah gitu sebelah dia sama kanannya kan ini kita buat sini nah seperti itu bapak ibu jadi artinya tuh kita bebas variasi jadi gambarnya lebih berisi kira-kira seperti itu ya terus mau buat apa lagi gitu nah nanti ini kan tinggal di print atau mungkin misalnya tinggal dicetak tuh silahkan dikasih sama siswa-siswinnya ditaruh di kelas jadi bisa diisi lebih banyak kayak bapak ibu ya kalau bapak ibu gunakan untuk pembelajaran sorry misalnya di dalam kelas bisa pakai nama bisa nggak pakai nama atau bapak ibu mau buat tebak-tebakan boleh juga gitu ya kan silahkan jadi ini akan sangat menarik nah ini yang pertama ya tentang infografis supaya bapak ibu nanti bisa paham nah tapi yang kedua caranya adalah saya hapus dulu yang ini misalnya bapak ibu nggak punya banyak waktu yang banyak ya saya nggak bisa punya waktu banyak nih posman tolong dong saya bikin tadi posman juga kayaknya udah hampir 20 menit dia buatnya gitu ya kan saya mau ini posman 1 menit selesai woy aku ampun-ampun 1 menit selesai katanya gitu ya kan nah tinggal bapak ibu pilih-pilih contohnya apakah ada infografisnya yang sesuai dengan bapak ibu nah mungkin nggak sesuai langsung ya bapak ibu tapi bapak ibu cocok banget nih kayaknya warnanya sama eh sorry keinginan hati bapak ibu model lusannya sama tinggal diganti isi-isinya boleh misalnya seperti ini ya nah disini ada sebuah judul nih infografisnya bapak ibu saya akan perbesar disini ada tulisannya soft skill infografis bapak ibu memang pengen banget ya kalau bisa sih kayak begini nih yang saya mau lakukan nah bapak ibu kan bisa ganti misalnya adalah ciri gitu ya kan ganti dong ciri siswa rajin gitu misalnya kan yang pertama misalnya on time gitu ya kan on time on time tapi apakah on time ini ini ya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia ya misalnya tepat waktu gitu ya tepat waktu gitu ya supaya berubah nah jelasin tepat waktunya maksudnya apa gitu kan datang tepat waktu datang datang tidak terlambat sorry tidak terlambat koma semua PR selesai gitu loh nah komunikasi apalagi siswa rajin apalagi siswa rajin itu yang tepat waktu sudah kemudian yang rajin itu apalagi nih bapak ibu misalnya atau bisa dia siswa yang rajin ciri siswa idaman gitu kan idaman ya kemudian yang kedua itu tempat waktu iya kemudian misalnya siswa idamannya adalah apalagi yang bunuh bapak ibu misalnya dia itu orangnya ramah ramah gitu ya kan selalu menyapa guru dan teman yang ketiga misalnya apalagi ciri ciri siswa idamannya bapak ibu misalnya rajin ya rajin gitu kan kemudian misalnya apa ini ikut berbagai kegiatan sekolah gitu ya rajin ya jadi dia gak malas gitu bapak ibu ada orang kan yang sukanya di rumah jalan-jalan sekolah di rumah gitu ya kan bapak ibu ya kemudian itu kerjasama misalnya dia itu mampu berkolaborasi dengan siapa saja ngeri nih ya siapa saja gitu loh kemudian yang diidamankan itu adalah seorang pemimpin mampu kan gak semua bisa jadi ketua kelas ya memimpin diri sendiri jadi diri sendiri dulu mampu memimpin diri sendiri gitu ya kan dan rekan lain dan rekan lain atau teman lain atau teman atau teman gitu ya kemudian misalnya selain rajin udah suka menabung suka menabung ya bapak ibu ya suka menabung gitu ya gak apa-apa ya kan jadi bapak ibu bayangkan loh bapak ibu jadi saya pakai template-nya tapi isinya saya ubah semua gitu ya suka menabung gitu ya selalu menyisikan uang jajan untuk ditabung weh keren banget idaman sekali ya kemudian itu orangnya juga ini bapak ibu tidak mudah terhasut apa segala macam apa sih biasanya mungkin kita sampaikan ini ya menyabar gitu mungkin ya bapak ibu ya gak apa-apa ya yang namanya juga ini ya saya coba idenya tiba-tiba gitu ya tidak mudah terhasut terhasut oke organisasi misalnya sesuai endaman itu adalah orang yang suka berorganisasi berorganisasi oke kemudian artinya apa saya kasih memiliki ikut serta ikut serta dalam komunitas dalam komunitas becer ya kan gitu kan komunitas becer komunitas masyarakat mungkin oke ya kemudian siapa sih ini oke kemudian sepuluhnya misalnya dia orangnya juga orang yang bertanggung jawab kemudian yang terakhir itu orangnya ini adalah fleksibel bisa juga ya fleksibel fleksibel bertanggung jawab artinya mau menyelesaikan seluruh tugas fleksibel itu artinya tidak bukan tidak ya apa sih kalau fleksibel itu berarti tidak terlalu gitu ya tidak terlalu kaku dalam membuat keputusan begitu Bapak Ibu udah jadi terus aku gak suka warnanya warna apa ganti aja warnanya klik ini ganti menjadi apa hijau misalnya seperti itu kan nah tapi Bapak Ibu memang kita tuh diusahakannya itu memang kan pasti hebatnya dan pintarnya dia itu memang langsung siapin Bapak Ibu warna yang sebenarnya yang cocok jadi bukan karena kemauan saya atau siapapun tapi karena memang dia sendiri sudah punya sudah punya ini Bapak Ibu nanti kalau ada waktu besok saya akan tunjukin gimana caranya itu supaya nanti tulisan Bapak Ibu itu benar-benar rapi bukan hanya dari segi bentuk usahnya tapi juga pengatuhannya warnanya juga ya kan boleh dari sini kerennya dari mulai warna muda muda-muda mulai agak gelap warnanya lanjut ke warna tua ini menunjukkan bawah daya estetik di sana ya kalau ini enggak lah kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya itu dia untuk cetak infografis yang Bapak Ibu bisa nanti print kemudian tempel ya atau dibagikan lah seperti itu ya ini saya mau kasih judulnya jadi setelah selesai Bapak Ibu jangan lupa tulis judulnya supaya apa supaya Bapak Ibu nantinya itu bisa ingat kapan atau apa judul yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya jadi jangan ditinggalin gitu aja ya buah-buahan atau kita bikin infografis terpis buah buah dan sayur oke udah Bapak Ibu biarin saja kita coba tutup ya close disini nah kita coba lihat di tempat umumnya apakah dia ada karena oh saya tadi lupa bilang bahwa ternyata semua yang kita kerjakan di kanva no need saving kita enggak butuh untuk klik-klik save gitu Bapak Ibu karena dia langsung ter-save otomatis mau lihat disini lihatnya di bagian proyek nah di bawah beranda itu ada proyek silahkan dilihat tada nah ini dia infografis buah dan sayur silahkan di cek apakah benar yang tadi masak sih satu dua tiga wah benar sekali ternyata itu ya nah disini dia Bapak Ibu nah Bapak Ibu kalau sudah selesai ini kat-kat akhirnya mau dicetak mau diapain tinggal taruh disini atau sekedar cuma mau ditunjukin lewat LCD boleh silahkan langsung ditunjukin lewat LCD taruhnya disini adalah sebentar kita lihat disini kemudian kita buka oh kalau di infografisnya tidak muncul tidak muncul untuk ini ya Bapak Ibu harus oke saya ulang lagi oke saya lihat LMS nya nah ini dia tampilkan ya kalau itu LCD itu langsung ditampilkan saja nah kita mau tampilin boleh silahkan tampilkan boleh jadi bisa Bapak Ibu bandingkan ini adalah infografis yang dibuat dari awal manual ini adalah infografis yang sebenarnya templatenya sudah ada tinggal saya ganti kata-katanya ya seperti itu Bapak Ibu dan besok akan saya tunjukin lagi yang lain yang banyak lagi supaya kita tuh nanti bisa paham yang saya sampaikan tentunya yang benar-benar yang bisa langsung dipraktekin untuk pengajaran pendidikan Bapak Ibu dan kalau perlu bisa juga nanti kalau waktunya sempat tuh kalau yang suka ngonten ya yang bikin video-video pembelajaran di Youtube atau mungkin juga untuk di Instagramnya kalau misalnya ini ya berkenan eh waktunya ada cukup silahkan gitu ya yang paling penting di kanva Bapak Ibu jangan pernah takut nyoba dan juga takut salah jangan pernah oke gitu Mas Faijin kira-kira sampai jam 9 Mas Faijin oke baik Pak simple tapi sangat menarik untuk perteman pertama kali ini dan sangat termasuk apalagi ini yang bergabung dengan kita di room zoom ini kebanyakan dari guru TK ya Pak ya ada sebelum ke diskusi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan mungkin Pak juga bisa beristirah sebentar untuk itu isinkan saya share screen terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu baik telah hadir untuk eGuru Akademi persambahan dari eGuru ID angkatan ketiga yaitu dengan kiat sukses membuat media pembelajaran menarik dengan tanpa di era kurikulum Merdeka eGuru Akademi ini terbuka untuk siapa saja bagi Bapak-Ibu yang mendaftar dan akan dilaksanakan pada tanggal bulan Maret hingga bulan Agustus 2023 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ibu Harna Yulis di hari ini SPD MPD dalam eGuru Akademi ada apa saja kita akan belajar banyak sekali materi per bulan di bulan Maret akan belajar membuat media presentasi menarik dengan kanva kemudian di bulan April kita akan belajar membuat video pembelajaran yang menarik dengan kanva di bulan Mei kita akan belajar membuat poster pembelajaran yang menarik dengan kanva di bulan Juni kita akan belajar membuat komik pembelajaran yang menarik dengan kanva kemudian di bulan Juli kita akan belajar tentang membuat modul yang menarik dengan kanva dan di bulan Agustus kita akan belajar tentang berbagai praktik baik pembelajaran dengan kanva di platform berdeka mengajar apa saja fasilitasnya Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 E-sertifikat 35 JP kemudian transcript sertifikat bernilai 21 dan mohon maaf maksud saya 210 JP kemudian rekrab presentasi dan undangan presensi dan undangan melaporan pengembangan diri akses zoom meeting rekaman zoom meeting materi pelatihan dan 6 bulan pendampingan eksklusif dari instruktur pelatihan Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mendaftarnya 6 bulan dengan harga 472 500 rupiah atau bisa mendaftarkan bulanan yaitu 147 500 rupiah 6 bulan mendapatkan pendampingan membuat media belajar mereka dengan kanva namun spesial untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan melalui channel Youtube ataupun peserta dari in-house training Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 70% sekali lagi Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 70% bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan langsung malam ini diskon 70% ini Bapak Ibu bisa mendapatkan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu silahkan bisa di screen terlebih dahulu 1 2 3 baik Bapak Ibu bisa menghubungi di 0856 0280 07703 bersama admin Yesita manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu semuanya untuk belajar secara 6 bulan eksklusif bersama narasumber belajar tentang media belajaran kanpa hanya 6 bulan Bapak Ibu mendapatkan diskon 70% baik kami mengundang kembali Pak Osman Freddy Oktavizal untuk bergabung bersama kami mengikuti sesi diskusi dalam in-house training batch ketiga pertemuan pertama oke mas Pak menarik sekali materinya sangat sederhana di pertemuan pertama namun sangat menarik Pak langsung dicontohkan bagaimana membuat tadi infografis yang sangat menarik dan ini Pak ada pertanyaan dari channel youtube ya silahkan yang pertama bagaimana cara masuk ini dulu apalah kanva bisa untuk membuat alat peraga Pak karena di sekolah kami masih banyak jangka nah ini alat peraga sangat kita sering menjumpai di tingkat TK ataupun pendidikan anak usia dini karena banyak sekali apa namanya belajar menggunakan APE nah kira-kira bisa tidak kanva nantinya outputnya bisa menghasilkan APE silahkan Tuan oke baik ini wajah saya belum oh sudah tadi saya lempar wajahnya keluar baik untuk anak TK ya mas ya kalau pertanyaannya apakah bisa untuk APE ya oke siap sangat bisa sekali ya jadi gini khususnya kalau berupa gambar tulisan wow saya gak kebayang banget ya hari-hari Bapak Ibu Guru itu akan semakin luar biasa saya kalau Anda lihat teman saya itu yang mereka itu bahkan Mas Faizin ngedesain sendiri ular tangga ular tangganya itu dia buat sendiri dari awal tapi isinya itu tentang malah pembelajaran matematika jadi nanti paling alatnya kita siapin untuk ini ya biasa ya tapi cetaknya memang langsung besar seperti sepanduk itu ya jadi letakkan di lantai atau mungkin juga cuma hanya di sebesar A4 juga gak masalah jadi dimainkan tuh jadi misalnya media pembelajaran mereka menggunakan alat telaga seperti tadi yang saya bilang tadi ular tangga tadi misalnya dikocok misalnya 6 naik tulisannya 6x6 maka yang masuk ke situ harus menyebutin 6x6 berapa kan gitu ya ada juga ibu gurunya misalnya seperti yang tadi infografis tadi kan itu gambarnya gede ya tapi misalnya dibuat untuk misalnya seperti flashcard ya kan kalau dibuat flashcard mungkin bisa kita bayangkan ya kalau dibuat gambarnya lucu-lucu kecil aja mungkin 10 cm atau 10 cm x 10 cm gitu ya pakai bahasa Inggris misalnya contohnya ya bagian depannya mungkin ditulis tuh gambarnya misalnya gambar rumah gitu belakangnya udah ada tulisannya house oke oke student so let's ini ya you apa you mention apa sih saya kurangin ini juga udah lupa banget ya oke what is this gitu ya kan home ada yang lain another answer gitu house coba kita lihat lagi jawabannya wah ternyata benar gitu boleh sekali dan banyak sekali terlalu luas terlalu banyak pokoknya ya jadi emang benar-benar tuh si kanvanya sendiri sangat membantu Bapak Ibu untuk bikin APE tadi alat peraga yang macam seperti apa oke mau bikin lagi bukan hanya alat peraga lagi tapi bahkan media seperti tadi yang saya sebutkan tadi mau buat video pembelajaran dan lainnya itu sangat dimudahkan jadi Bapak Ibu tidak perlu lulusan Mas Vejin masih keren ya lulusannya lulusan tech tadi lulusan apa ya Pak computer ya Pak itu keren banget ya jadi kalau kayak saya yang tidak lulusan seperti itu jangan jadi minder gak bisa gak bisa gak apa-apa di kanva itu semuanya possible gitu kayak gitu Mas Vejin oke baik tadi saya menggarisbawahi terakhir kalimat terakhir dari Pak Osman di kanva itu semuanya possible karena bener banget karena kanva sendiri itu memang dengan mengusung konsep plug-in apa ya namanya put-in plug ya Pak ya jadi tinggal pasang ya copy paste edit gitu ya betul oke seperti itu Pak siapa tadi yang bertanya ya dari channel Youtube silahkan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ada Ibu Nurliah halo masih bergabung bersama kami Ibu Nurliah Ibu Heni dan Ibu Nurkiah apakah masih bergabung bersama kami baik sembari menunggu Pak serta untuk bergabung bersama kami masih ada pertanyaan Pak dari channel Youtube Pak ini ada dari sebentar Pak tadi dari Ibu Roro mungkin ada dari Ibu Ayu bagaimana cara masukkan foto ke dalam kanva Pak bolehkah di Roro kamera kita Pak oke siap saya langsung contohkan aja foto fotonya dari kamera siapa ya dari kamera kita sendiri ya tadi bolehkah dari Roro kamera kita oke siap jadi gini mungkin pengertiannya gini kali ya kalau sekarang besok saya akan contohkan Bapak Ibu membuatnya juga dari HP mudah-mudahan jaringannya karena biasanya ketika saya screen layar dari handphone saya itu biasanya bisa ya tapi kalau jaringannya bagus tapi hari ini saya contohkan yang menggunakan laptop aja ini seandainya Bapak Ibu sudah punya fotonya di dalam laptopnya ya dalam laptopnya ya Bapak Ibu ya saya contohkan aduh menarik sekali ya si kanvanya oke sekarang nih Bapak Ibu mau buat ini ya mau buat apa kita akan buat sebuah ini sebuah oke saya contohkan sebentar saya punya folder semalam saya baru membuat student of the month ya di sekolah saya itu kebetulan kita baru ada beberapa prestasi yang sampai nasional anak-anaknya jadi saya langsung kerja jadi meskipun saya kekolah sekolah tapi memang saya suka ngulik-ngulik aja sih Bapak Ibu yang kayak gak mau diem gitu ya Bapak Ibu jadi ya saya bilang sama kursusnya saya aja yang kerjain gitu ya kan waduh ini seperti ini Bapak Ibu ya jadi udah ada tulisannya ini ada student of the month ini baru aja Bapak Ibu ya baru semalam diumumkan gitu ya kan ini ada foto anaknya masuk kemari langsung buat namanya ada model seperti ini ada apa sih tulisan media sosial kami kemudian anak nomor duanya dengan bentuk yang berbeda ya template template nya nomor 3 nomor 4 nomor 5 dan sebagainya ini sangat menarik sekali Bapak Ibu nah saya akan tunjukin gimana caranya ya contoh lagi saya akan tambahkan satu halaman disini saya akan contohkan satu halaman sebentar duplikkan bukan duplikkan halaman tapi lebih ini saya hapus dulu saya tambahkan halaman kosong aja nah saya ambil disini kita lihat semuanya dulu yang mana kira-kira saya mau pakai ini Bapak Ibu saya misalnya mau pakai yang ini yang ini ya saya mau pakai ini lagi nah disini saya mau ganti nama nih misalnya jadi Osman Freddy ya hai oke saya misalnya perkenalkan gitu ya saya ganti perkenalkan saya saya ganti nih langsung ganti tuh Bapak Ibu jadi gak perlu repot untuk desain lagi langsung ini jadi ya wow keren ini ya Bapak Ibu ya nah tinggal paling edit-editnya gini aja sih saya cowok ini saya pengen saya gak mau tuh warnanya ini warna kalau muda saya mau lebih garang gitu contohnya ya tinggal di ganti aja eh gak cantik gak kelihatan yang lain bunga-bunganya gak kelihatan nih saya mau ganti ini deh misalnya saya ganti boleh silahkan nah kemudian saya ganti foto saya ini saya klik ini saya hapus nah ini sudah ada disini ya ini gambarnya apa ini kan adalah apa sih namanya itu Bapak Ibu ya untuk untuk kita meletakkan fotonya nanti kita bisa ambil dari elemen ya kita bisa cari di elemen ya untuk ini ya Bapak Ibu nah untuk masukkan fotonya saya ambil dari unggahan unggahan disini ini berupa semua isinya adalah gambar-gambar yang kita masukkan dari PC atau dari folder kamera kita ke dalam sini ke dalam si tanfanya tadi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu boleh masukin nah ya seperti ini nah kita anggap foto saya belum ada caranya gimana Bapak Ibu di bagian unggahan klik unggah ini unggah ya unggah file lalu Bapak Ibu silakan cari di mana filenya misalnya saya anggap di bagian data D nah lalu saya cari nih foto saya yang ini misalnya fotonya ya saya ambil atau yang ini deh supaya Bapak Ibu bisa lihat ini saya open oke lalu dia ditunggu nih Bapak Ibu di sebelah kiri akan ada model unggahan baru sebar sebentar dia masih proses nih kalau udah kelihatan macet ya ini kita lihat dulu sini ini sudah ada gambar warna biru nih dia berarti sedang on processing ya nah oke sudah jadi lalu Bapak Ibu tinggal klik boleh nah dia langsung muncul pindah ke sini atau saya ulangi lagi Bapak Ibu tidak klik tapi Bapak tarik Ibu Bapak Ibu tarik langsung masukkan ke situ aja sudah jadi nah waktu Bapak Ibu lihat saya gak suka posman ada latar belakang latar belakangnya foto saya saya pengen pos aja boleh Bapak Ibu tinggal klik lalu disini ada ada di gambar tinggal langsung di penghapus LB apa sih LB itu penghapus latar belakang kita tunggu dia proses disini ya tadi Bapak Ibu bukti bahwa dia butuh internet ketika Bapak Ibu internetnya kurang lancar mungkin agak susah ya tapi jangan khawatir ya begitu internetnya kembali ke jalan yang benar pasti bisa nah oh begini jadinya posman kalau misalnya di apa iya begitu nah di ini kan dong posman silahkan aja Bapak Ibu jadi seperti ini contoh dari ketika kita mau hapus jadi kalau mau dibalikin lagi tinggal di undo lagi nah gitu ya nah lalu insinya apa ini tinggal diisi aja about me ya tentang saya tinggal di Bukai Basunisya kan aja saya adalah seorang kepala sekolah misalnya gitu ya di SDS Kanaan seperti itu dan lain sebagainya gitu caranya jadi untuk masukin fotonya gampang banget dari handphone juga bisa jadi ketika Bapak Ibu tiba-tiba kerja seperti ini ya bagian handphonenya saya gak punya di laptopnya gak punya gak apa-apa Bapak Ibu selesaikan aja dulu cerita-ceritanya semua ini Bapak Ibu edit ini semuanya segala macam sehingga fotonya mungkin masih kosong dulu yaudah tinggal buka pakai handphonenya karena kebetulan di handphonenya ada foto buka lagi kanva dari handphonenya tinggal dimasukin nanti akan ada pilihan sama seperti ini cuman mungkin bentuknya aja yang akan berubah kalau di laptop nih semuanya di sebelah kiri tapi mungkin di handphone di bagian bawah karena memang kan layarnya kecil kira-kira seperti itu Mas Pak Ijin oke baik silahkan Bapak Ibu yang ada di yang ada di room zoom bisa untuk menggunakan ambil to raise hand bertanya halo Pak ya halo halo Ibu boleh bertanya Pak sangat boleh lah Bapak Ibu ini Pak menurut Bapak apakah ada bedanya untuk menggunakan kanva di HP sama laptop karena selama ini kan saya belum pernah di laptop saya hanya pakai di HP wah keren apakah kegurangannya ya oke baik saya jawab cepet aja sama-sama Ibu makasih banyak buat pertanyaannya tidak ada bedanya jadi semua fiturnya sama oh sorry saya jawab gini tidak ada bedanya tapi ada bedanya tidak ada bedanya maksudnya semua fiturnya itu sama saja hanya bedanya letaknya saja karena kita tahu handphone itu kan cuman ya petak kecil gitu Bapak Ibu ya jadi kalau semuanya mepet di kiri kanan nggak mungkin ya karena bentuknya handphone kan tentu dari atas ke bawah memanjangnya sementara laptop itu kiri ke kanan jadi yang berbeda saja yang bedanya kalau mungkin Ibu ya tadi mungkin di handphone Bapak Ibu bagian yang sebelah ini saya mau ditunjukin bagian yang ini bagian sebelah sini yang saya tunjuk pakai kursor ini ini tidak akan ada di sebelah kiri ya tapi adanya di bawah gitu ya dan dan apa dan dia mungkin tidak langsung jelas kelihatan seperti ini Bapak Ibu harus harus klik-klik-klik klik-klik gitu ya kenal biasa untuk kebiasaan di handphone tapi kalau di laptop dia sebelah kiri seperti itu jadi sama semua fiturnya sama ya Ibu ya saya sendiri juga sebenarnya sangat senang kadang-kadang tuh ketika lagi nonton sesuatu ketika lagi lagi ada rapat yang aduh bosen banget ya mau ngapain gitu atau mungkin lagi sleepy-sleepy gitu ya jangan ngantuk-ngantuk sedikit terus supaya jangan ngantuk lagi supaya semangat saya coba deh bikin quote dari quote dari apa yang disampaikan beliau yang di depan saya udah langsung jadi itu bisa dipakai bisa langsung ditaruh di ini kita di SW kayaknya seperti itu terus satu lagi ya Pak ya ya kita kan apa saya kan suka menulis-menulis cerita ya oke kalau kita sudah bikin cerita apakah cerita-cerita yang bergambar anak-anak itu bisa ditampilkan pakai LCD ya Pak pakai apa LCD supaya bisa melihat dengan yang besar gitu kan sama-sama bisa dong jadi ibu ceritanya udah kerjakan di ini ya di handphone ya iya ya berarti oke jadi maksudnya ibu menampilkan di LCD itu langsung dari handphone ke LCD atau bagaimana nih maksud saya kan kalau pas sama ini kan pakai HP iya pakai HP oke jadi supaya bisa pakai LCD saya belum mahir banget kalau misalnya LCD itu disambungkan ke handphone saya belum mahir sekali ya tapi cara paling mudahnya seperti yang saya katakan tadi ibu bahwa handphone ibu itu kalau akunnya sama dengan yang bapak ibu buka di laptop itu pasti bapak ibu tinggal ambil laptopnya bukakan fannya dengan akun yang sama dengan handphone sudah dia akan muncul lalu dari laptop kan biasanya kita gampang banget dia tinggal colok pakai colokan biasa itu ke LCD langsung bisa nyala langsung bisa tersambung seperti itu aja nah untuk menghindari kemacetan atau kadang-kadang itu di sekolah jaringannya nggak ada atau mungkin kadang-kadang itu apalagi ya internet kita habis kuotanya mungkin pas di rumah itu di download dulu ya download dulu dalam bentuk apa nih PPT besok saya jariin caranya dalam bentuk PPT bisa mau PDF bisa nah udah kalau nanti di sekolah besoknya nggak ada jaringan mah nggak masalah tinggal buka laptop keluarkan langsung powerpointnya tampilkan di LCD pasti bisa banget gitu ya bu ya karena kanan-kanan ini pokoknya terdebes banget saya tunjukin ya sedikit ya kalau Bapak Ibu klik di bagikan di bagian ini bagikan disini ada tulisannya nih Bapak Ibu diunduh unduhnya sendiri aja itu banyak sekali bisa dalam bentuk JPG eh sorry saya langsung unduh ini salah sorry dalam bentuk PNG terus di PNG ada tulisan disarankan karena dia sangat bagus untuk gambar ya maksudnya gambar PNG kan biasanya lebih resolusinya lebih kuat daripada JPG ada bentuk PDF ada bentuk cetak PDF misalnya Bapak Ibu mau enter tuh filenya itu ke percetakan supaya dicetak nah pakainya yang cetak PDF ada SVG kemudian ada video MP3 nah ini dia kan ini belum selesai nih kita buka lagi satu lagi bisa dalam bentuk PPT tarik lagi disini ada lainnya kita scroll ke bawah nah disini dia ada tulisan Microsoft PowerPoint jadi emang bener-bener langsung bisa terpakai ke PowerPointnya nah ketika Bapak Ibu tidak pengen mengunduh karena takut nanti banyak sekali sih filenya yang terpakai gitu Bapak Ibu boleh juga langsung tampilkan aja di LCD pakai internet tuh lainnya terus disini ada tampilkan saja udah langsung di klik tampilkan nanti dia akan muncul nah seperti itu ya itu terima kasih Pak sama-sama baik terima kasih Ibu ada yang bertemu lagi Ibu silahkan tidak apa-apa halo Ibu baik mungkin Ibu Nurgia juga bisa bertanya karena memang kanva ini fitur yang sangat menarik sangat membantu untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang mahir dalam mendesain nah solusinya adalah menggunakan kanva tinggal Bapak Ibu pilih apa artnya tinggal pilih seninya apa tinggal dipasang disesuaikan seperti itu mudah sekali baik jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi diskusi ini kita akhiri dan saya berikan kesempatan kepada Pak Osman untuk memberikan closing statement dalam pertanyaan pertama ini training praktik membuat desain dengan kanva silahkan Pak oke baik terima kasih buat Bapak Ibu guru yang luar biasa apa yang saya mau ucapkan dari closing statement pada malam hari ini adalah Bapak Ibu pokoknya semangat selain dulu miliki yang paling pertama itu kemauan nah setelah kemauan baru Bapak Ibu berani coba hanya itu saja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa eksplor lebih banyak lagi tidak ada Bapak Ibu cara yang paling mudah untuk membuat Bapak Ibu jadi ekspert hanya dua itu saja thank you baik terima kasih Pak Osman Fadir Tafrizal atas penyampaian maklir dan sesuai diskusi luar biasa ilmu yang saat bermanfaat dan menambah insight baru untuk saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini juga ada di channel Lutuf EGuru TV baik di pertemuan pertama pada malam hari ini mungkin saya hanya menyampaikan kelebihan dari kanva seperti yang dipaparkan oleh Bapak Osman yaitu kanva bisa diaksikan web Android kemudian interface sederhana namun lengkap kemudian kanva tersedia banyak template tinggal edit mudah sekali dan juga kaya sekali dengan fitur bisa untuk video bisa untuk editing foto bisa untuk membuat ilustrasi desain grafis bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format dan yang terakhir tidak memerlukan ruang penyimpanan baik Bapak Ibu semuanya demikian pertemuan pertama dalam in-house training page ketiga praktik membuat desain kanva yang disilakan oleh EGuru Foundation dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Osman sekali lagi untuk sesi pertemuan pertama kali ini dan sampai besok di pertemuan kedua masih in-house training berpraktik membuat desain kanva untuk itu saya Pak Izin pamit terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Selamat Malam dan saya serahkan kepada Kak Arung Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih pada Bapak Osman SPD selaku narasumber Kak Awal Faizil selaku moderator serta tidak lupa Bapak Ibu Guru peserta in-house training yang telah menyimak dari awal hingga akhir semoga banyak ilmu bermanfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah saya Arumna Bilarizki mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat malam terima kasih Mas Barum sampai ketemu besok dan ibu-ibu lainnya oke bye selamat terima kasih saya izin live ya ini sekecil sudah mulai gangguin oke thank you oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.